Ini sebenarnya program Sandiwara Radio yang ingin disubuhkan kepada pendengar radio itu seperti apa Pak dari BNPB ini? Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas di Indonesia dengan bentuk-bentuk hiburan tetapi memuat tentang pendidikan-pendidikan kebencanaan. Oleh karena itu kita BNPB di dalam strategi melakukan sosialisasi kepada masyarakat banyak menggunakan berbagai moda, berbagai media, baik itu televisi, radio, media cetak, online dan sebagainya. Berdasarkan survei yang kita lakukan ternyata sosialisasi dengan yang sifatnya informal dengan menggunakan jalur-jalur kebudayaan, kesenian rakyat itu ternyata lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Pengetahuan mereka meningkat setiknifikan. Nah oleh karena itu salah satu upaya yang kita lakukan kita menggunakan Sandiwara Radio. Ini baru pertama kali kita coba dan kita optimis bahwa ini akan banyak pendengar yang mendengarkan tentang cerita berseri ini. Dan kita untuk tahun ini kita coba ke 20 radio di sebagian besar di wilayah Jawa dan kita tayangkan 50 episode. Apalagi cerita yang kita angkat itu adalah bagaimana kisah, ada kisah heroisme di sana. Kemudian ada kisah hasmarah dan di dalam konteks di sana adalah dalam kondisi bencana. Sehingga kita bisa memasukkan pendidikan-pendidikan kebencanaan dalam rangkaian cerita yang menarik. Saya yakin berdasarkan pengalaman, waktu saya kecil, bagaimana cerita Sandiwara Radio itu tertimular yang begitu booming. Saya waktu itu masih kecil, masyarakat menunggu tentang hal ini. Nah ini akan lebih menarik karena dari segi konten menarik, kemudian dari segi isi maupun artistiknya juga nampaknya lebih menarik dibandingkan dengan masa lalu. Tentu dengan terkait dengan kemajuan komunikasi, informasi dan sebagainya. Pilihan lokasinya Pak, lokal radionya tentu dikaitkan dengan wilayah bencana kan? Iya betul. Gimana pemilihan? Jadi berdasarkan pemilihan kita pilih-pilih memang pertama radio yang bisa menjangkau masyarakat cukup luas. Kalau kita plotkan hampir di Jawa, sebagian besar memang ya kita plotkan contohnya di Merapi, di radio ada di Buyolali. Masyarakat yang ada di sekitar lereng Gunung Merapi, apalagi konteksnya cerita ini adalah bagaimana pertempuran Sultan Agung melawan Jajah Belanda, dalam konteks juga terjadi erupsi Gunung Merapi pada saat itu. Tentu masyarakat akan lebih mudah memahami. Jawa ini memang paling banyak gunung api aktif yang ada di Indonesia dan di dalam berada banyak masyarakat Jawa tidak pernah lepas dari erupsi-erupsi gunung. Merapi, Kelut, Galunggung, dan lainnya. Tentu dalam konteks ini akan menjadi lebih menarik apalagi masyarakat di pedesaan di daerah-daerah sekitar. Target yang ingin dicapai apa Pak? Kewaspadaan saja atau? Target yang kita ingin capai adalah pertama, masyarakat betul paham tentang ancaman bencana, di mana pemahaman tadi menjadi pengetahuan yang kita harapkan juga menjadi sikap perilaku dan akhirnya adalah ujung menjadi budaya. Nah, ini merupakan suatu proses. Sosialisasi itu harus kita lakukan sejak usia dini sampai dengan lansia dan itu harus kita lakukan secara terus-menerus. Nanti dokumen yang sudah ada ini juga kita kopi, kita sebarkan ke seluruh BBBD di Indonesia. Otomatis BBBD juga mungkin akan bekerja sama dengan radio-radio setempat. Atau dalam sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan, mereka juga akan menyiarkan. Budget untuk ini berapa Pak? Budget sebenarnya ini hanya satu rangkaian kecil ya dibandingkan dengan rangkaian acara dalam sosialisasi dengan menggunakan radio. Jadi sekitar 1,5 miliar tetapi ada dialog. Jadi sandiwara itu hanya satu bagian kecil. Karena di dalam rangkaian sosialisasi menggunakan radio tadi ada dialog, ada iklan layanan masyarakat yang kita sebar di seluruh Indonesia. Kemudian ada sandiwara, radio, ada lomba blogger, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Ini yang kita lakukan dan proses tadi melalui lelang. Semua pihak bisa mengikuti berdasarkan hasil penelitian, baik teknis maupun administrasinya. Kalau untuk kebencanaannya sendiri Pak, data yang masuk di BBB, situasinya seperti apa untuk tahun 2016 dan puas padan di 2017? Di 2016 ini data sekarang sudah lebih dari 1.300, sejak 1 Januari sampai sekarang. 1.300 kali kejadian bencana. Dan tahun ini nyaris tidak ada musim kemarau. Musim kemarau ini musim kemarau basah. Sehingga selama musim kemarau pun terjadi banjir, longsor. Kemarin terjadi di Trenggale, hampir 4.000 rumah terendam banjir. Di Celekun juga banjir merendam ribuan rumah, longsor juga terjadi di banyak tempat. Dan ini masih akan terjadi, apalagi dengan meningkatnya lanina, pasti akan meningkatkan curah hujan yang akhirnya konsekuensinya kebanjir, longsor dan sebagainya. Puncak banjir dan longsor diperkirakan adalah akhir 2016 sampai dengan awal 2017. Ancaman ini menjadi nyata. Kemudian, tapi di satu sisi juga ada positifnya. Positifnya adalah kebakaran hutan dan lahan di Indonesia menjadi lebih kecil, lebih menurun. Karena hujan masih terus berlangsung di banyak tempat. Dan jumlah hotspot masih lebih kecil dibandingkan tahun 2015. Jadi dua sisi tadi mengenai terkait dengan bencana, bencana pasti suatu penisayaan di Indonesia yang terjadi. Nah, yang menjadi permasalahan adalah secara umum masyarakat kita belum siap menghadapi bencana-bencana besar. Karena memang multifaktor, faktor-faktor penyebab bencana. Baik itu pendidikan, kemiskinan, penataan ruang, lemahnya penegakan hukum, regulasi dan sebagainya. Di mana ketika terjadi fenomena menimbulkan korban, kita akan melalui sebagai bencana. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita menyiapkan masyarakat yang siap menghadapi bencana, masyarakat yang tangguh menjadi bencana, menjadi bagian budaya kehidupan sehari-hari, ini harus terus kita lakukan. Jadi saya yakin, dengan adanya Sandiwara Radio ini, pasti pengetahuan masyarakat akan meningkat. Yang kita hidupkan, pengetahuan tadi menjadi sikap. Yang selanjutnya menjadi perilaku. Perilaku tadi akhirnya menjadi budaya. Nah, rangkaian ini memang memerlukan waktu yang cepat. Baik, terima kasih banyak. Ya, terima kasih.